Nathalie Holzer mendapatkan tudingan miring lantaran membuat konten bersama Tiko yang tengah viral karena 12 tahun merawat ibu Annie di rumah terbangkalai. Memang sejak kisahnya viral di media sosial, Tiko memang menjadi sorotan publik sehingga para artis tak terkecuali Nathalie Holzer. Bahkan mantan istri Sula itu berkunjung ke rumah Tiko. Dalam video yang beredar di TikTok hingga Instagram, kedatangan mantan istri Sula ini pun membuat rumah Tiko dan ibu Annie dikerubungi oleh masyarakat sekitar. Dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi yang diunggah pada 8 Januari 2023, Nathalie Holzer datang ke rumah Tiko lantaran terharu. Ia melihat ketulusan Tiko yang merawat ibunya ODGJ selama 12 tahun di rumah mewah tanpa air bersih dan listrik. Namun sayangnya kedatangan Nathalie Holzer tidak disambut baik oleh warganet di Instagram. Terlihat dalam monggahan di Instagram rumpi underscore gossip, banyak warganet yang mengatakan jika kedatangan Nathalie Holzer ke rumah Tiko hanya untuk membuat konten semata. Ia pun dituduh panjat sosial atau pansos. Diketahui Nathalie Holzer belikan dua perhiasan emas untuk Tiko dan ibunya yang tengah dirawat. Ibu dari Azam Adrian Syahsutisna tersebut langsung mengajak Tiko ke toko emas yang ada di salah satu pusat perbelanjaan. Nathalie turun tangan sendiri untuk memilihkan dua perhiasan emas untuk Tiko dan ibunya yang kini masih dirawat di rumah sakit. Perhiasan emas tersebut seolah menjadi hasil dari kebaikan Tiko yang telah merawat ibunya dengan sabar tanpa bantuan siapapun. Sayangnya Tiko sempat menolak dua perhiasan emas yang diberikan Nathalie kepada dirinya karena ia ingin membeli perhiasan emas untuk ibunya dengan kerja kerasnya sendiri. Namun setelah Nathalie Holzer membujuknya Tiko mengambil dua gelang emas tersebut dari tangan Nathalie dengan rasa terima kasih. Nathalie Holzer berharap agar dua perhiasan tersebut dapat menjadikan motivasi Tiko untuk terus berjuang dalam kehidupannya. Raut wajah bahagia tergambar dari senyum Tiko setelah satu gelangnya dipakaikan Nathalie Holzer ke tangan kanannya. Tiko sempat tak menyangka jika banyak orang baik yang memperhatikan dan memperdulikan dirinya seperti Nathalie Holzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.